Shalom saudara ulang Tuhan Saudara beberapa hari yang lalu diadakan debat lintas agama antar Bapak Pendeta Esra Soro dan Bapak Pendeta Budi Asali melawan Dondita dan Umar Nah saudara ulang Tuhan mereka membahas tentang Alkitab dan puji Tuhan kebenaran demi kebenaran terungkap saudara ulang Tuhan dan pihak Bapak Pendeta Esra Soro memenangkan perdebatan itu cuma yang saya rindukan saat ini kalau boleh dalam debat lintas agama ini jangan hanya Alkitab yang dibahas maunya mereka juga membahas kitab lawan debatnya supaya sama-sama fair saudara ulang Tuhan sehingga kebenaran itu semakin terungkap di permukaan kalau kemudian mereka debat lalu yang dibahas hanya Alkitab ya bagi saya sah-sah saja tapi berat sebelah ya tidak seimbang saya katakan jadi kalau boleh kedua kitab antar mereka yang debat ini ya dibahas sama-sama dibahas antara misalnya Alkitab dengan kitabnya Donditan gitu loh jadi kita bisa memahami ya kebenaran kitab mana yang lebih baik gitu loh ya jadi kita juga bisa membandingkan antara kitab yang satu dengan kitab yang lainnya ya jadi selama ini kalau ada debat lintas agama yang sering dibahas hanya Alkitab mulu ya mentok-mentok Alkitab mentok-mentok Alkitab ya mentok-mentok iman Kristen saudara ulang Tuhan ya jadi harapan kita di kemudian hari kalau ada debat lintas agama ya kalau boleh kitab kedua pendebat ini ya dibahas gitu loh jadi jangan hanya Alkitab ya sekali lagi kalau kemudian ada debat lalu yang dibahas ini Alkitab bagi saya ini berat sebelah ya jadi biar seimbang kedua kitabnya ya dibuka sama-sama di atas meja gitu loh ya disampaikan narasinya jadi kita bisa mengetahui ya kitab yang lebih benar itu yang mana gitu loh ya kitab yang benar-benar firman Tuhan itu yang mana apakah Alkitab atau kitab yang lain gitu dan saya rasa juga perdebatannya lebih memberkati ya ya lebih memberkati masyarakat yang menonton atau menyaksikan saudara ulang Tuhan ya jadi itu harapan kita ya kita doakan semoga di kemudian hari kalau ada debat lintas agama ya jangan hanya satu arah jangan hanya membahas Alkitab saja tetapi ya kitab keduanya antara yang melakukan diskusi atau debat ini sama-sama dibahas ya itu harapan saya dan pastinya ini harapan kita bersama saudara ulang Tuhan ya dan saudara ulang Tuhan dalam hal ini juga saya mengajak kita untuk terus mendoakan para hamba Tuhan para pendeta yang memberikan diri dalam pelayanan lintas agama atau debat lintas agama supaya mereka dipakai Tuhan lebih lagi diberikan hikmat oleh Tuhan dan melalui mereka kebenaran semakin diungkap kebenaran semakin nyata dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga beberapa hari yang lalu terlaksana debat lintas agama antara Bapak Pendeta Esra Soru ya Bapak Pendeta Budi Asali melawan Donita dan Umar dan di media ada kabar bahwa akan diadakan debat antara Bapak Pendeta Esra Soru dengan Ustadz Kainama ya jadi semoga debat yang akan dilaksanakan ini boleh berjalan dengan baik dan juga seperti yang saya bilang di awal kalau boleh ya sama-sama membahas dua kitab jangan hanya Alkitab tetapi kitab lawan juga perlu dibahas sederhana ya jadi sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan tetapi supaya kita sama-sama mengerti kebenaran kitab mana yang lebih dasyat dan kitab mana yang betul-betul firman Tuhan ya nah saudara Tuhan semoga video singkat ini memberkati kita dan pastikan tekan tombol like tekan subscribe dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua share selamat menikmati